Intro Halo Ndro, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Perfect World Episode 149 yang serangkum dari novelnya Setelah bertarung dengan Kera Tongbi Apakah Siao akan bertemu dengan Lin Tian? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke Spoilernya Setelah sampai di puncak gunung yang rusak Siao akhirnya bertarung dengan Kera Tongbi Saat ini Kera itu kesal karena Siao sudah menahan dua serangan dalinya Bahkan Huang berhasil membuatnya meledak dan terbang keluar Baru sekarang semua orang mengerti betapa menakutkannya Huang ini Banyak orang hanya mendengar tentang ia sebelumnya Tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya bertarung sendiri Sementara itu Kera Tongbi sudah merasa ketakutan Ia tak mengira akan menendang sebuah logam besi seperti ini Lalu Kera itu bergas menuju kereta perang untuk melarikan diri Namun sayangnya Siao telah mengolah tiga helai energi abadi Dengan mengangkat tangannya Siao mencengkram kereta perang itu Kereta perang lima warna ini melepaskan suara ledakan Hingga Kera Tongbi menjadi panik Ia terjatuh dan tergeletak di tanah Kera ini tidak bisa bergerak sama sekali Seketika Kera itu menjadi agak ngeri Kereta perang ini memiliki kekuatan besar Namun itu dihentikan begitu saja Bahkan Siao berhasil membuatnya tunduk Padahal Tuan Lintian sendiri sebelumnya Tidak dapat mengoperasikannya dengan baik Pada saat ini semua orang menghirup udara dingin Huang layak menjadi nomor satu di Immortal Answer Ia mampu menyapu semua musuhnya Kini Kera Tongbi mulai ketakutan dengan tatapan Siao Ia mulai banyak bicara kalau tuannya akan segera datang Jika Siao terus mengambil tindakan padanya seperti ini Namun Siao tidak terlalu peduli Ia bahkan senang jika Lintian datang langsung ke tempatnya ini Siao pun menatap Kera Tongbi dan mengatakan Bahwa otak monyet adalah obat penyembuhan yang paling hebat Itu mampu melihara roh primordial dan memperkuat jiwa Ketika kalimat itu terdengar Bulu halus Kera Tongbi segera berdiri Pupil lemasnya berkontraksi dengan cepat Yang lain juga mengungkapkan penampilan aneh Selain menjadi seorang pemuda yang tak tertandingi Huang juga terkenal sebagai seorang pecinta kuliner Saat itu Kera Tongbi berteriak ketakutan Ia tidak mau berakhir menjadi hidangan yang lejat Namun ternyata Siao mengampuni hidup Kera Tongbi Ia juga ingin menggunakannya sebagai pengemudinya Kera Tongbi langsung menghala nafas Namun ada kemarahan yang meluap di hatinya Kini ia akan diperbudak oleh ahli dari 3000 provinsi Di sana Siao mulai mencari tahu tentang Lin Tian yang sebenarnya Ia juga ingin tahu tentang sembilan surga dan sepuluh bumi Akhirnya dengan nada yang agak dingin Yuan Tian mulai berbicara Ia mengatakan kalau sembilan surga dan sepuluh bumi Lebih luas dari imajinasi banyak orang Itu jauh lebih besar dari 3000 provinsi Dao Banyak sekali ahli luar biasa di sana Ada juga keturunan individu yang berumur panjang Kata-kata ini langsung mencuk gelombang besar Orang-orang di kedai itu seketika terguncang Bahkan Siao juga terpana saat mendengar cerita Kera Tongbi ini Ia ingin meninggalkan 3000 provinsi dan melihat langsung semuanya Siao ingin memasuki institusi dewa surgawi dan naik ke sembilan surga yang besar Siao sangat tertarik dengan keturunan mahluk yang berumur panjang Kemudian Siao bertanya di mana Lin Tian sekarang Ia ingin segera bertarung dengan sosok itu Kera ini mengatakan kalau Lin Tian sedang berada di tebing hitam sekarang Jika Siao mau menunggu setidaknya ia akan di gunung ini selama satu hari kemudian Pasalnya Lin Tian sedang membuat pengaturan untuk bertarung dengan seseorang Di tebing hitam sendiri seorang anak muda sedang memegang tombak hitam di tangannya Rambutnya berkibar dan matanya menjadi semakin bersinar Ia menyesuaikan energi vitalnya sendiri ingin mencapai kondisi puncaknya Ini adalah sosok Lin Tian Ada pertempuran yang akan ia hadapi hari ini Jarang sekali Lin Tian mementingkan pertarungan seperti itu Ia sedang menyesuaikan tubuhnya agar bisa bertarung dengan optimal Ada empat orang pemuda di belakang Lin Tian Dua wanita dan dua pria Salah satu dari mereka menyuruh Lin Tian untuk bergegas Ia sudah tidak punya waktu lagi Nyatanya Lin Tian sedang menunggu datangnya kereta perang miliknya Ia merasa ada yang tidak beres dengan monyet tongbi Lin Tian pun menghasilkan potongan tembaga lima warna Ia mengatipkan kekuatan suci untuk membangun koneksi dengan kereta perangnya Sayang saat itu Lin Tian sudah kehilang koneksi dengan kereta itu Ia menyadari ada seseorang yang telah mengalahkan pelayan monyetnya Hal ini membuat Lin Tian sangat murka Kereta perangnya telah ditaklukkan oleh pihak lain Namun sekarang ia tidak punya waktu untuk mengurusnya Lin Tian harus menuju ke punggungan kilim untuk bertarung dengan Ning Juan Nyatanya sosok kuat itu sudah mengatur pertarungannya dengan Raja Enam Makota Ia menggunakan kapal perang ungu milik rekan yang lain untuk pergi ke sana Sementara itu di Provinsi Hijau di Gunung Hitam Rusak Si Hao menatap Kera Ilahi Tongbi Kera ini sudah bercerita kalau Lin Tian akan bertarung dengan Ning Juan Semua orang langsung terkejut dengan cerita itu Pasalnya tidak banyak praktisi yang mengetahuinya Kemudian Xiao minta Kera Tongbi untuk mengantar mereka ke arena pertarungannya Ia yang melihat bagaimana pertarungan itu akan terjadi Kera Tongbi yang sudah kalah tidak bisa menolaknya Ia menjadi kusir kuda untuk huang dan rombongannya Walaupun kecil hukum alam dalam kereta itu dapat menampung banyak orang Tak berselang lama kereta perang lima warna keluar dari keampaan Xiao dan rombongannya tiba di punggungan Gunung Kilim Ini adalah tempat kelahiran dari Enam Raja Makota Pertempuran menentukan antara Kilim dan Ning Juan akan terjadi di sana Ling'er merasakan bahwa pertempuran sengit sebelumnya telah terjadi di sana Saat kemudian gerbang Phantom Dragdow Gua awan api, lembah sejati lofu dan sektu besar lainnya datang satu demi satu Mereka ingin membawa Ning Juan sebagai muridnya Inilah alasan mengapa Ning Juan mahir dalam menggunakan banyak seni ekstrim Beberapa saat kemudian seorang berteriak ketakutan Di Cakrawala sebuah kapal perang ungu emas keluar dari keampaan Itu membawa aura yang mendominasi Cahaya ungu meluap, menyebarkan awan dan dengan cepat mendekat Di kapal perang itu berdiri lima anak muda yang terlihat sangat tangguh Masing-masing adalah tiga pria dan dua wanita Salah satu dari mereka memiliki rambut ungu keemasan yang bersinar Yang lain dengan mata vertikal emas di dahinya Satu dengan tanduk naga dan yang lain dengan tulang hiok sedingin es Salah satu dari mereka adalah Lin Tian Seorang berteriak pelan saat melihat wajah pemuda itu Saat ini hanya Lin Tian yang mulai bergerak Sedangkan empat yang lainnya tetap tenang dan tidak menunjukkan niat untuk bertarung Rambut Lin Tian berserakan Matanya melepaskan cahaya ilahi Ia segera menatap pihak lain dengan penuh emosi Pasalnya si hau sudah memakai kereta perang miliknya Dan menggunakan keratong bi sebagai kusirnya Ini adalah suatu bentuk penghinaan Jika Lin Tian mencoba memanggil kereta itu Nyatanya tidak memberikan respon apapun Wajah Lin Tian langsung menjadi jatuh Seorang benar-benar berani memprovokasinya saat ini Lin Tian menatau si hau dan mengetahui Kalau ia bukanlah praktisi biasa Tapi Lin Tian tetap menunjukkan dominasinya Ia meminta pencuri keretanya untuk maju dan mengakui kejahatannya Si hau yang mendengar perkataan itu tidak terlalu peduli Ia malah menganggap Lin Tian sedang berbicara dalam mimpinya Sontak hal itu membuat Lin Tian semakin murka Lin Tian pun melompat dengan tombak hitam di tangannya Dengan kecepatan kilat Lin Tian mengacungkan senjatanya pada si hau Semua orang menjadi terkejut Tak ada yang mengharapkan pertempuran meletus begitu tiba-tiba Sementara itu si hau membentuk jejak tinju dan menyambut serangan orang itu Percikan terbang ke segala arah Suaranya juga memengkakkan telinga Keduanya saling memandang dengan sangat serius Lin Tian kaget saat mengetahui Kalau si hau sudah mengolah energi abadi Untuk pertama kalinya Lin Tian merasa sedikit tidak nyaman Ia menyadari lawannya kali ini cukup tangguh Si hau sendiri juga merasakan Kalau pihak lain tidaklah sederhana Setelah tatapan singkat itu Tombak hitam dan tinju si hau kembali bentrok Listrik hitam meletus di antara keduanya Dimanapun tombak itu lewat Ruang di sekitarnya akan segera runtuh Hanya si hau yang bisa mengertikannya Qi dan darah Lin Tian mulai bergolak Ia memperlihatkan ekspresinya yang mulai terkejut Lawan ini sungguh terlalu kuat Mampu menahannya tanpa memasuki alam dewa surgawi Namun si hau tidak puas juga Ia mengurutkan kening Si hau sudah berada di alam pengorbanan suci Jelas sudah setara dengan dewa surgawi Tapi ia tidak bisa langsung Membunuh lawannya ini Si hau pun menjadi agak kesal Ia mengoperasikan kekuatan suci Tanpa akhir dan terus Menyerang ke depan Lin Tian merasa seolah-olah Ruang di antara ibu jari dan jari telunjuknya Mulai berdarah Lawan ini terlalu sulit untuk ia hadapi Saat ini telapak tangan Lin Tian mulai terbuka Ia mengencangkan cengkeramannya karena takut itu terungkap Tiba-tiba sebuah suara bel berdering melalui punggungan kilin Kemudian sebuah gunung besar yang megah meledak Seorang individu bergegas keluar dari sana Itu adalah Ning Chuan yang memakai pakaian serba putih Selanjutnya salah satu rekan Lin Tian menyuruhnya untuk melawan Ning Chuan terlebih dahulu Itu adalah perjanjian yang telah ia buat sebelumnya Lalu Lin Tian pergi dan menghadapi Ning Chuan secara langsung Dengan tomah hitam di tangannya Ia dengan keras menikam Ning Chuan Sementara itu diagram surgawi muncul di belakang Ning Chuan Seketika pertempuran hebat meletus di pergunungan itu Tidak ada pihak yang mau memberikan satu inci pun Keduanya bertarung sampai matahari dan bulan mulai kehilangan cahaya Dengan suara yang keras Lin Tian berkata Teknikku yang berharga bukanlah sesuatu yang bisa dilihat semua orang Mari kita memasuki medan perang kosong dan menjauh dari orang-orang ini Di sana kita akan tentukan siapa yang paling kuat Tomah hitam itu lantas mendorong dan mengacurkan ruang Di sisi lain diagram surga yang dihasilkan Ning Chuan juga muncul dalam keampaan Bintang-bintang besar berputar satu demi satu Semuanya merupakan teknik berharga yang paling menakjubkan Di sana tomah hitam itu terdorong keluar Menyebabkan bintang-bintang besar meledak satu persatu Selanjutnya keduanya langsung menghilang Setelah beberapa waktu berlalu Kekosongan meledak dan keduanya muncul kembali Pada akhirnya semua orang menemukan Bahwa seluruh tubuh Lin Tian berlumuran darah Luka-lukanya juga terlihat tidak ringan Ning Chuan juga memiliki ejak darah Tetapi tidak ada yang mengetahui apakah itu adalah darah miliknya Ekspresi Lin Tian langsung jatuh Ia tidak mengatakan apa-apa dan bergegas ke depan Ketika Lin Tian melewati Si Hao Ia mengambil kesempatan untuk menarotan serangan kepada Si Hao Seketika Si Hao menampilkan metode diwawilo dan jejak kaisar petir Si Hao menggunakan telapak tangannya sebagai pisau dan mengeluarkan bagian dari tombak hitam Lin Tian terhuyung dan mengalami batuk darah Kulitnya juga tampak pucat pasti Kemudian jari-jari Si Hao mengerahkan kekuatannya untuk menjepit lengan Lin Tian Kedua belah pihak mengoperasikan teknik rahasia Dan suara retakan sendi yang jelas bisa terdengar Lin Tian berjuang Tetapi ekspresinya segera berubah Kekuatan pihak lain terlalu besar Seolah-olah ia telah dibelenggu oleh rantai Daud Abadi Hal itu membuat lengannya merasa sakit yang luar biasa Lalu dengan sedikit gerakan lagi Kedua orang ini mulai berpisah Tapi saat ini di tangan Si Hao ada lengan yang sudah berlumuran darah Jelas sekali kalau itu dipelintir secara paksa Sementara itu di langit wajah Lin Tian penuh dengan keringat Ini disebabkan oleh rasa sakit yang hebat di tangannya Ia sudah kehilangan lengannya dan menderita luka yang sangat serius Dapat dikatakan bahwa ini adalah cedera terbesarnya sejak ia lahir Di tanah kelahirannya Lin Tian terkenal sangat arogan Meskipun ia telah menderita kalahan Tidak mungkin Lin Tian akan kehilangan lengannya Semua orang melihatnya menjadi terguncang Setelah mengalahkan banyak niwa surgawi Kini Lin Tian mengalami penderitaan Baru pertama ini ia bertarung dengan huang Lengannya sudah terputus Lin Tian pun mengeluarkan raungan hebat Suaranya seperti tangisan naga Semua orang merasakan darah mereka melonjak hebat Di sana Lin Tian berkata Kamu adalah huang Si Hao pun hanya mengangguk dengan perkataannya Kemudian ia mengoperasikan tekniknya untuk menampilkan wujud aslinya Lalu Si Hao mengembalikan lengan Lin Tian yang sudah ia potong Lin Tian langsung meraih lengannya Dan wajahnya memerah, menghijau, dan kemudian memutih Saat setelahnya lengan itu kembali tersambung Pada kenyataannya Bahkan jika Si Hao tidak mengembalikan kepadanya Daging Lin Tian bisa tumbuh kembali Hanya perlu menggunakan sedikit darah esensi bawaannya Setelah pertarungan tadi Tempat ini segera menjadi sunyi Semua orang tahu Bahwa Si Hao mengembalikan lengan itu Bukanlah dengan ekspresi atau niat baik Melainkan ia benar-benar tidak peduli dengan pihak lain Bahkan jika Lin Tian berada di kondisi puncaknya Si Hao masih tanpa rasa takut Di kereta perang lima warna Kera ilahi Tongbi dibuat bisu Di matanya tuannya selalu menang dalam setiap pertempuran Namun sekarang Ia dikalahkan seperti ini Lin Tian pertama kali kalah di bawah tangan Lin Chuan Dan kemudian lengannya dirobek oleh Huang Tak berselang lama Wanita bermata biru di kapal perang Ungu Mas Menyuruh Lin Tian untuk kembali Sosok wanita cantik ini menatap Lin Chuan dan juga Si Hao Di sana ia mengungkapkan ekspresi terkejut Karena baru mengetahui ada sosok hebat di 3000 Provinsi Dao Ini adalah suatu hal yang patut untuk diapresiasi Sementara itu meskipun Lin Tian tidak mau menerima hasil ini Ia masih kembali ke kapal Ungu Mas Alasan pertama adalah karena status wanita itu tidak biasa Ia sangat kuat dan kata-katanya membawa beban yang berat Alasan kedua adalah karena Lin Tian sudah tahu bahwa ia memang bukan lawan dari keduanya Jika ia terus bertarung Lin Tian bisa sangat menderita Tidak jauh dari sana Lin Chuan melihat ke arah Si Hao Baginya ini adalah musuh terbesarnya Si Hao juga melihat ke arah pria berpakaian putih itu Seluruh tubuhnya naik dan siap menyerang kapan saja Semua orang bisa merasakan tekanan yang mencekik Mereka agak takut jika pertarungan Si Hao dan Lin Chuan kembali terjadi Beberapa orang sudah tahu kalau mereka seperti api dan air Yang satunya mengancam akan menekan keturunan darah orang berdosa Sementara yang satunya lagi telah mencuri cairan kesengsaran petir pihak lain Faktanya Si Hao sebelumnya telah melawan Lin Chuan sampai ia terluka parah Ini adalah sesuatu yang banyak orang telah dengar Sekarang kedua belah pihak ini saling berhadapan lagi Domen tanpa bentuk mulai terlihat Seolah olah ada percikan api yang berterbangan Namun tak satu pun dari mereka yang mulai mengambil tindakan Ini dikarenakan ada kapal perang ungu yang mengangkut lima ahli hebat Akhirnya Lin Chuan tidak mau bertarung dengan Si Hao saat itu Ia akan menyelesaikan masalahnya lain kali Sementara itu Si Hao hanya tertawa Ia tetap tidak mengatakan apa-apa Ia berbalik ke arah kapal perang ungu emas itu Di dalam kapal itu seorang pemuda berambut ungu berkata Keduanya adalah bakat luar biasa Mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki lembaga dewa surgawi Ini melebihi harapan semua orang Mereka awalnya mengira akan ada pertempuran yang sengit dan lama Yang mana para tamu asing akan mengambil tindakan bersama untuk menghadapi Si Hao dan Lin Chuan Tetapi hal itu tidak pernah terjadi Kemudian wanita bermata biru bertanya Siapa diantara kalian berdua yang telah mengalahkan Lin Tian Jika belum diputuskan maka salah satu dari kalian tidak bisa memasuki lembaga dewa surgawi Mendengar ucapan itu Si Hao langsung nyolot dan bertanya Manfaat apa yang akan saya terima jika memasuki lembaga dewa surgawi itu Lin Tian yang ada di dalam kapal perang juga melotot Ia kesal melihat kelancangan dari Huang Lalu dengan suara tenang wanita bermata biru itu berkata Sembilan surga sepuluh bumi jauh lebih luas daripada tiga ribu provinsi Ada ahli luar biasa dari semua dunia yang berbeda Selama anda memasuki institusi dewa surgawi Semua ini akan ditampilkan kepada anda Tiba-tiba batu dewa bertanya lagi Apakah di sana ada anak ayam? Seketika wanita bermata biru itu tertegun Wajahnya menjadi kaku Si Hao yang mendengarnya juga menjadi sangat terhina Ia tak menyangka batu dewanya akan bertanya secara acak Bahkan sesuatu yang sangat tidak berguna ia tanyakan juga Namun tadi duga wanita bermata biru itu tertawa mendengarnya Ia bahkan menjawab Tentu saja di sana ada anak ayam Lalu batu dewa kembali bertanya Apakah di sana ada wanita yang bisa digunakan Untuk menghangatkan tempat tidur Si Hao Seketika Ling'er mencubit pinggang Si Hao Ia tahu hal-hal seperti itu dipelajari dari tuannya Ling'er juga sudah mendengar Kalau Si Hao menepuk bokong dari gadis naga Si Hao segera menjadi kaku Ia tak menunggu ada orang yang membocorkan semua perbuatannya Si Hao pun mengutuk batu dewa sebagai mulut ember Sementara itu di kapal perangung emas Wanita bermata biru itu tersenyum sangat manis Ia akhirnya menerima ningcuan dan Si Hao untuk naik ke kapalnya Wanita ini menganggap keduanya sudah menuhi kualifikasi Ketika ditanya apakah mereka berdua bersedia untuk ikut Keduanya langsung mengangguk Lalu Si Hao melambaikan tangannya mengirim kerailah Hitongbi kepada Ling'er Namun Si Hao menyimpan kereta perang lima warna sebagai miliknya Ia tidak peduli dengan perasaan Ling'er Kemudian Si Hao melingkarkan lengannya di pinggang Ling'er Ia membawanya ke kapal perang ungu emas itu Ningcuan juga naik ke kapal yang sama Di bawah semua orang sangat terkejut dan iri Mereka akan menjadi murid seorang guru yang hebat Setelahnya kapal perang itu pergi ke kejauhan Itu langsung menghilang dan menembus kehampaan Berita besar ini langsung menyebar ke semua wilayah Huang dan Ling'er Telah dipilih dan mereka akan memasuki institusi Dewa Surgawi Mungkin mereka akan meninggalkan dunia besar ini Di dalam kapal perang Ling'er merasa agak tidak nyaman Ini dikarenakan kelima aliasing itu memandangnya dengan serius Jelas mereka tidak setuju jika Si Hao membawa pasangannya Namun mereka berlima tidak secara tegas menolaknya Setelah beberapa waktu mereka bergegas ke provinsi tengah Di sana kapal itu tiba di depan tebing curam Untuk melihat tiga individu tua Mereka adalah tiga pria parubaya Seperti makhluk tertinggi yang tak tertandingi Si Hao segera terguncang Sosok-sosok hebat ini benar-benar menakutkan Kemudian salah satu dari mereka berbicara Apakah kalian berdua bersedia menerimamu sebagai tua? Si Hao hanya terdiam Pada saat yang sama Tetua ini ternyata mengetahui tentang Si Hao Ia juga sudah tahu tentang Dewa Wilu Seketika Si Hao kembali lagi terkejut Ternyata orang tali dunia luar sudah mengenal gurunya Sekarang Si Hao semakin percaya diri Untuk mengunjungi dunia asing itu Si Hao juga ingin memahami Dewa Wilu melalui orang-orang ini Lalu tanpa rasa malu Si Hao bertanya Bisakah saya membawa keluarga saya di kapal ini? Ekspresi tiga makhluk tertinggi yang agung itu menjadi aneh Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Di sembilan surga dan sepuluh bumi Ketika talenta Heroic melihat ketiga orang ini Mereka akan langsung menjaga sikapnya Tapi Si Hao terlalu berani Ia bertanya secara acak Tentu saja pria parubaya itu menjawab Tidak boleh Ini bukanlah acara jalan-jalan untuk keluarga Kemudian Si Hao bertanya lagi Kemana kita akan pergi? Salah satu pria parubaya itu menjawab Pertama untuk memahami kontra kaliansi kuno Di sebuah kota kuno Ini adalah ujian untuk kalian berdua Ketika berhasil melewati ujiannya Maka orang itu dapat memasuki akademi yang tak tertandingi Mendengar nama kontrak kaliansi kuno Mata Si Hao langsung melebar Pasalnya ia sudah mengetahui kontrak itu Saat berada di klan surgawi Si Hao pun bertanya Dimana letak kota kuno itu Lalu tetua berjubah abu-abu berkata Di luar tiga rio provinsi Di dalam area terlarang yang tak ada habisnya Si Hao kini tidak merasa tenang Semua yang telah ia ketahui Kini mulai menjalin benang merah Wilayah terlarang itu terlalu luas Tanpa batas dan tanpa akhir untuk ditemukan Tiga rio provinsi juga cukup besar Tetapi itu hanya kurang dari sepersepuluh Dari wilayah terlarang yang tak terbatas Dapat dikatakan bahwa tempat itu Dalam dan tak terukur Tempat itu adalah teror untuk semua orang Dari dulu hingga sekarang Para ahli yang berjalan ke depan Kebanyakan tidak dapat kembali Namun begitu Ada juga yang berhasil keluar Dari tempat mengerikan itu Di wilayah terlarang Bukan makhluk hidup yang paling menakutkan Melainkan suatu zat misterius Yang tinggal di sana Misalnya saja Genangan lumpur kuning Yang bisa langsung melelehkan Seorang master sekte Setetes titik embun aneh Yang dapat mengakhiri Hidupan seorang Juga ada di sana Dari seorang ahli yang sangat kuat Sepotong rumput kering Bisa menjadi Energi pedang yang luar biasa 90% master sekte yang masuk Mati di bawah jenis materi-materi ini Mereka tidak mati Karena serangan makhluk hidup Sementara itu Semakin seorang mengetahui situasinya Semakin ia merasa takut Orang bisa melihat Betapa berbahayanya tempat itu Ada lapisan demi lapisan bahaya Merengut nyawa Para pahlawan Di setiap kesempatan Kemudian Sio bertanya Senior Bukanlah itu terlalu jauh Kami jelas dikirim Ke kematian kami Saya tahu Langit dan bumi ini Mungkin akan diliputi api perang Tetapi melakukan hal-hal seperti ini Bukanlah membina para ahli Melainkan membuang Dan menguras Bakat heroik Di sana tetua ketiga Itu tertawa Agak dingin dan surang Wajahnya yang kaku Menunjukkan sedikit emosi yang langka Dia pun berkata Sepertinya kamu sudah tahu sedikit Memang api perang akan menutupi dunia Semuanya akan memasuki kekacauan Itu akan menjadi bencana besar Yang tak terbayangkan Kalian semua tidak mengerti Betapa menjadikannya Ketika pertempuran itu Pecah Bahkan sekelompok makhluk yang begitu kuat Dari era besar terakhir Telah dimusnahkan Di mata kami Daripada memupuk Sepuluh ribu serangga Lebih baik Bisa membentuk Seekor naga Jenis pidato ini Langsung ke intinya Dengan jelas Memberitahu keduanya Bahwa Yang mereka inginkan Adalah ahli Yang tak tertandingi Mereka tidak akan membuat Kelompok Yang disebut Dengan para jenius lagi Memasuki lembaga dewa surgawi Pasti akan menjadi Proses perdarah Apapun bisa terjadi Mereka membutuhkan Sosok yang tak tertandingi Yang bisa Membalikan situasi Pertempuran Dengan satu pertarungan Itu karena Orang-orang dari era besar terakhir Telah di kalahkan Jenis kuat Yang normal Tidak bisa melawan Musuh lama sama sekali Hanya individu yang paling kuat Yang bisa bertarung Di tempat itu Dunia ini Tidak kekurangan jenius Apa yang dibutuhkan Lembaga dewa surgawi Adalah variable Yang tidak dapat Diprediksi Makhluk tertinggi Yang tidak dapat dinilai Melalui Cara yang normal Hal ini juga berlaku Bagi para ahli lain Yang berasal Dari tanah kuno Yang berbeda Sembilan surga Sepuluh bumi Pemilihan pahlawan Di seluruh tanah kuno ini Semuanya Sangatlah ketat Sampai-sampai Ada beberapa Tempat yang bahkan Lebih kenjang Ningcuan merasa Semuanya tidak sepadan Bisa saja Seorang ahli muda Akan mati Di area terlarang itu Bahkan Yang menjadi andalan Bukanlah kekuatan Melainkan Keberuntungan Seorang pria parubaya Lantas mengatakan Kalau mereka Tidak memaksa Keduanya Untuk mati Di wilayah terlarang Di sana Ada jalan setapak Yang sangat kuno Dan suram Jalan itu Jalan itu Menuju kota Di kedalaman Wilayah terlarang Jadi Si Hao dan Ningcuan Bisa menggunakan Jalan itu Menuju Kota kuno Lalu Ningcuan bertanya lagi Mengapa mereka Harus menggunakan Jalan ini Sebagai ujian Agar kalian berdua Memahami Teror Dan bahaya Macam apa Yang akan kalian hadapi Di masa depan Hal-hal di wilayah terlarang Akan muncul kembali Ketika dunia Diselimuti api Itu adalah jawaban Dari pria parubaya Yang berdiri Di atas tebing Seketika Kata-kata ini Membuat Ningcuan Dan Si Hao Sangat terguncang Akhirnya Para tetua ini Bertanya Apakah kalian berdua Akan mengambil Jalan Sulit itu Si Hao dan Ningcuan Ternyata setuju Dengan semua persyaratannya Mereka tidak hanya Ikut karena Adanya tantangan Tapi juga Karena keuntungan Yang didapat Saat memasuki Lembaga Dewa Surgawi Semua jenis teks kuno Teknik yang paling berharga Bahkan surat Dari individu Yang berumur panjang Ada di lembaga itu Ada juga Gua abadi Yang bisa digunakan Untuk pengasingan Serta metode kultivasi Yang bukan Milik era besar ini Jika beruntung Mereka bisa bertukar petunjuk Dengan keturunan Dari keabadian Sejati Setelahnya Kelompok itu Dibagi menjadi dua Dimana Tiga laki-laki Akan mengantarkan Ningcuan Sedangkan dua perempuan Akan mengantarkan Si Hao Ini dikarenakan Mereka tahu Adanya dendam Antara Si Hao Dan juga Ningcuan Kelompok Ningcuan Berangkat Dengan kapal ungu Emasnya Sedangkan Si Hao Akan merangkat Dengan kapal Perang berwarna perak Si Hao yang diantarkan Oleh dua wanita cantik Ini merasa besar kepala Ia mengira Kedua wanita ini Ingin menghangatkan Tempat tidurnya Seorang wanita yang dikenal Sebagai Peri Es Langsung tertawa Mendengar ucapan Si Hao Ia tidak terlalu peduli Walaupun Si Hao Mengolah Tiga halai energi abadi Ketika wanita ini Ingin mengambil tindakan Tiga tetua Langsung menghentikannya Di atas tebing Ketiga paruh paya itu Menghala nafasnya Mereka berdiskusi Di antara mereka sendiri Tentang Kualifikasi Memasuki Lembaga Dewa Surgawi Mereka akan melonggarkan Persaharatan Untuk memasuki lembaga Seorang Tidak harus memiliki Energi abadi Di tubuhnya Beberapa makhluk tertinggi Dari masa lalu Bahkan membutuhkan Waktu lebih lama Untuk berkembang Kini mereka akan Melayani Semua ahli muda Tidak ada Batasan apapun Selama mereka Bisa mencapai Kota kunung itu Maka ketiga tetua ini Akan menganggapnya Lulus Di kapal perang perak Ling'er Merasa sangat khawatir Ia tidak ingin Si Hao pergi Ke jalan yang terlalu berbahaya Apalagi Ling'er Tidak bisa Tinggal di sisinya Hal ini membuat Matanya yang besar Sepenuhnya merah Lalu Ling'er bertanya Kemana kamu Akan pergi sekarang Persiapan Persiapan seperti apa Yang akan kamu lakukan Dengan tegas Yang menjawab Mempersiapkan Pernikahan Ketika Ling'er mendengar ini Wajahnya Langsung menjadi merah Namun ketika Ia memikirkan Bagaimana mereka Akan berpisah lagi Mata Ling'er Menjadi penuh Dengan kabut berair Ia punya perasaan Bahwa setelah Perpisahan ini Tidak diketahui Kapan mereka Kapan mereka Akan Bertemu lagi Siaw hanya bisa Mengenai nafasnya Segera setelah itu Mereka meninggalkan Provinsi Tengah Kedua gadis muda itu Mengikuti Keinginan Siaw Melakukan perjalanan Beberapa Ratus provinsi Ling'er Juga ikut Di dalamnya Setelah sampai Di provinsi Iblis Kapal perak itu Segera berhenti Siaw pun Melambaikan tangan Dan keluar Dari kapal itu Bersama Ling'er Siaw berucap Akan bertemu lagi Dengan keduanya Di lembaga surgawi Di provinsi Iblis Siaw mengajak Ling'er Untuk bertemu Dengan Kakeknya Ini adalah Pertama kalinya Siaw membawa Seseorang Wanita muda Untuk bertemu Dengan kakeknya Saat ini Penampilan Si Song Tian Terlihat Sekitar 30 atau 40 tahun Itu semua Berkat kultivasi Yang ia jalani Ketika melihat Ling'er Si Song Tian Mengungkapkan senyum Dan tertawa Terbahak-bahak Siaw mengatakan Kalau Ling'er Adalah istrinya Ia ingin Mengenalkannya Pada kakeknya ini Sementara itu Ini adalah pertama kalinya Ling'er bertemu Dengan si Song Tian Namun wajahnya Langsung memerah Lalu dengan santai Orang tua ini berkata Gadis ini sangat baik Dan jika kamu Menyukainya Maka kakek secara alami Akan mendukungmu Ling'er sendiri Sangat kagum Dengan si Song Tian Ia sudah banyak Mendengar Cerita Tentang kepahlawanannya Dari Kaisar Api Ketika mengetahui Kalau Ling'er adalah putrinya Si Song Tian Langsung tertawa lagi Kaisar Api pada akhirnya Adalah Seorang pahlawan Di generasinya Ia adalah seorang individu Yang luar biasa Si Song Tian Secara alami Pernah bertemu Dengan Kaisar Api sebelumnya Sekarang Ia malah bertemu Dengan putrinya Orang tua itu Tertawa gembira Dan merasa Sangat bahagia Lalu Ia menyuruh Xiao Menyiapkan Daging Dewa Surgawi Dan anggur Berkualitas Mereka akan minum Sampai kenyang hari ini Segera setelahnya Bango emas Di dalam kuali Sudah matang Sayap pipit naga Juga selesai dipanggang Bahkan aroma anggur Obat suci Juga telah siap Disana Xiao menceritakan Tentang keputusannya Yang akan diambil Kali ini Xiao akan mengambil Jalur kultivasi khusus Dan pergi Untuk waktu Yang lama Jalan ini juga sulit Dan bisa membahayakan Nyawanya Zong Tian yang mendengarnya Hanya bisa mengelan lapas Ia tidak bisa mencegah Cucunya Untuk pergi Hanya saja Ia memikirkan Bagaimana perasaan Ling'er nantinya Dua hari kemudian Xiao dan Ling'er Pergi dari Provinsi Iblis Ling'er yang tidak bisa Mencegah kepergian Xiao Meminta Dibawa kembali Ke hutan Murbi Ia merasa lebih aman Jika berada di tempat itu Selama dalam perjalanan Ling'er Terus meneteskan air mata Ia benar-benar Tidak mau berpisah Dari Xiao Ling'er takut Xiao mengalami masalah Di area terlarang Tapi keputusan Xiao Sudah sangat bulat Ia ingin meningkatkan Kultivasinya lagi Dan muncul Di perbatasan Sunyi Ketika sudah sampai Di hutan Murbi Ling'er dan Xiao Hanya bisa Terdiam Ling'er sangat menyukai Hutan Murbi itu Karena dirinya Merasa sangat nyaman Ada kenangan Kerinduan Dan juga harapan Ia sebelumnya Telah menunggu Seseorang di sana Tapi orang itu Akan pergi lagi Dalam waktu Yang sangat lama Bullling'er Kecewa dan frustasi Pikirannya menjadi Sangat bingung Ketika mereka Bertemu lagi nantinya Itu benar-benar Tidak diketahui Berapa tahun Akan berlalu Pada saat itu Seluruh dunia Sudah berada Dalam kacauan Api perang Akan ada Dimana-mana Akankah Mereka bisa Bertemu kembali Dengan suara pelan Xiao berkata Kita pasti akan Bertemu lagi Ia merasakan Sedikit perasaan Masam Di hatinya Huling'er Mengangkat Kepalanya Air matanya Jatuh Tapi ia Tersenyum Dan berkata Kamu Memang Harus pergi Disitulah Xiao merasa Sangat berat Untuk berpisah Untuk melangkah Pergi Kakinya terasa Sangatlah berat Karena Kerisauan Yang ia rasakan Xiao Ingin membawa Pergi Ling'er Bersamanya Namun Ling'er Menolak Permintaan Xiao Ia Tidak ingin Menjadi Beban Untuk Orang Yang Ia Sayangi Bahkan Xiao Saja Akan Kesulitan Melindungi Dirinya Pasalnya Area Terlarang Adalah Tempat Yang Paling Berbahaya Kemudian Mereka Berdua Berjalan Melalui Hutan Murbi Api Bersama Sama Mereka Tidak Mengucapkan Sepatah Katapun Sebelum Pergi Xiao Baru Berucap Jaga Dirimu Baik Baik Aku Akan Kembali Ia Naik Ke langit Selangkah Demi Selangkah Melambaikan Tangannya Ke Arah Ling'er Ketika Itu Terjadi Ling'er Akhirnya Tidak Bisa Menahan Diri Ia Menangis Keras Sambil Berdiri Di Hutan Pohon Murbi Seketika Ati Xiao Merasa Bergetar Ia Ingin Berhenti Tapi Merasa Sulit Untuk Berbalik Tiba Tiba Ada Suara Keras Yang Mengatakan Apakah Kamu Akan Pergi Begitu Saja Di Langit Seorang Pria Parubaya Akhirnya Tiba Ia Menatap Baju Besar Yang Berkibar Sosok Ini Adalah Kaisar Api Saat Ini Emosinya Sangat Berfluktuasi Ia Sulit Untuk Ditenangkan Kaisar Api Memandang Xiao Dan Kemudian Melihat Jauh Ke Arah Ling'er Setelah Mengelah Napasnya Kaisar Api Bertanya Pada Xiao Kenapa Kamu Tidak Memberinya Harapan Disana Ayau Minta Xiao Menemani Ling'er Beberapa Waktu Lagi Kini Xiao Akan Pergi Dalam Waktu Yang Lama Sudah Seharusnya Ia Memberi Waktu Yang Lebih Untuk Putrinya Kemudian Xiao Kembali Bergegas Menuju Hutan Pohon Murbi Disana Ada Seorang Wanita Kesepian Yang Sedang Nangis Ia Menopang Dirinya Di Atas Pohon Murbi Api Tubuhnya Yang Lemah Sulit Untuk Berdiri Mata Xiao Langsung Dari Sakit Ketika Mengetahui Xiao Telah Kembali Ling Er Langsung Bergetar Ia Dengan Cepat Menyeka Air Matanya Kemudian Ia Mengungkapkan Senyuman Merasa Seolah-olah Dunia Ini Kembali Cerah Xiao Merasa Sangat Malu Ia Tak Tahu Bagaimana Cara Untuk Menghiburnya Kaisar Api Berdiri Di Kejauhan Ia Tidak Bergerak Maju Ia Hanya Dengan Tenang Mengawasi Keduanya Ketika Melihat Ayahnya Ling Er Juga Menjadi Malu Hari Ini Adalah Hari Kesedihan Dan Juga Kegemiraan Dua Orang Yang Paling Yang Sayangi Muncul Bersamaan Meringankan Sedikit Kesedihan Yang Ia Rasakan Di Dalam Dengan Suara Tegas Kaisar Api Berkata Karena Ada Takdir Yang Mempertemukan Kalian Berdua Maka Jangan Tinggalkan Penyesalan Aku Akan Memimpin Pernikahan Kalian Berdua Hari Ini Wajah Linggar Sedikit Merah Ia Menatap Ayahnya Sambil Tersenyum Tetapi Juga Meneteskan Air Mata Di Bawah Matahari Terbenam Kaisar Api Duduk Di Atas Sepotong Batu Biru Pertama Meminta Mereka Memberi Hormat Pada Langit Dan Bumi Lalu Melakukan Ritual Pernikahan Yang Tradisional Dengan Hanya Kaisar Api Sebagai Saksi Mereka Siao Dan Linggar Telah Menjadi Suami Istri Siao Merasa Malu Dengan Dirinya Ia Akan Pergi Tidak Tahu Apakah Melakukan Ini Adalah Hal Yang Baik Atau Hal Yang Buruk Setelah Prosesi Itu Selesai Kaisar Api Berpesan Pada Siao Agar Ia Tidak Melupakan Linggar Yang Akan Selalu Menunggunya Disini Ketika Ia Berbicara Seperti Itu Kaisar Api Sudah Mengatupkan Giginya Ia Mengacam Siao Dengan Suara Yang Keras Itu Karena Ia Bukan Hanya Kaisar Api Ia Juga Seorang Ayah Ini Murni Karena Cintanya Untuk Putrinya Inilah Cara Untuk Melindungi Putrinya Serta Menunjukkan Kekhawatirannya Dengan Suara Tegas Siao Berkata Ia Tidak Lupa Siao Berjanji Akan Kembali Untuk Istrinya Kelak Saat Itu Ling Er Kembali Menangis Ia Masih Merasa Berat Untuk Melepas Kepergian Siao Namun Akhirnya Siao Bersumpah Di Hadapan Ling Er Dan Kaisar Api Jika Memang Ada Sesuatu Yang Tidak Terduga Terjadi Siao Masih Akan Melakukan Segala Cara Untuk Mencari Ling Er Malam Itu Siao Menemani Ho Ling Pohon Mur B Tak Ada Kamar Pengantin Tertutup Tidak Ada Rumah Tidak Ada Meja Dan Kursi Mereka Hanya Duduk Di Tanah Saling Membelakangi Menatap Langit Berbintang Bersama Sama Mereka Berdua Terus Ngobrol Sampai Matahari Kembali Muncul Saat Itu Mereka Masih Enggan Untuk Berpisah Namun Pada Akhirnya Siao Harus Tetap Pergi Dari Sana Saat Ini Hati Olinger Tampaknya Telah Lebih Tenang Walaupun Berat Ini Semua Harus Dia Jalanin Linger Berjanji Akan Selalu Menunggu Kepulangan Siao Wajahnya Tenang Dan Ia Mengungkapkan Senyuman Hangat Siao Juga Tidak Mau Berlama Lama Ia Takut Dirinya Tidak Bisa Pergi Dari Sana Siao Memberi Salam Pada Kaisar Api Dan Kemudian Mengucapkan Selamat Tinggal Pada Lingar Ia Bergas Ke langit Dan Segera Menghilang Ketika Siao Jauh Dari Provinsi Sin Ia Melepaskan Raungan Besar Ke langit Itu Mengguncang Kekosongan Hingga Langit Bergetar Lalu Siao Berubah Menjadi Kunpang Dan Mendorong Sayapnya Ke Batas Cakrawala Gimana Andrew Semoga Anda Terhibur Dengan Cerita Saya Setelah Perpisahan Yang Menyedihkan Dengan Wallinger Semoga Siao Tidak Lagi Bermain Api Dengan Wanita Lain Selain Itu Musuh Seperti Apakah Yang Akan Ditemui Siao Di Wilayah Telarang Penasaran Dan Kelayutannya Tunggu Episode Berikutnya Segitu Dulu Untuk Hari Ini Saya Undur Diri Arigato Mohon Maaf Saya Agak Sedikit Hari Ini Ceritanya Karena Saya Mau Keluar Sama Keluarga Saya Jadi Nongkrong Sebentar Makanya Tidak Terlalu Panjang Cukup Cukup Oke